Intro Nih, kalau untuk kita bercerita tentang kerana kurikulum merdeka maka kita sudah lihat bahwa tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam profil pelajar Pancasila akan kita peroleh atau akan kita turunkan menjadi standar kompetensi lulusan di standar kompetensi lulusan ini nanti kita uraikan lagi menjadi standar visi standar proses, standar penuh, dan standar-standar lainnya kemudian dari standar proses ini, dari standar-standar ini akan diturunkan lagi ke dalam capaian pembelajaran struktur kurikulum dan juga prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen Bapak-Ibu bisa melihat yorakser yang warna silver di atas atau abu-abu di atas ini ini adalah menjadi ketetapan atau yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan kewarnaan kita, satuan pendidikan, ini yang sudah warna putih Bapak-Ibu jadi dari capaian pembelajaran, kita akan menyusun visi-misi satuan pendidikan konteks dan kebudayaan kebijakan lokal kemudian dari sinilah juga setelah kita dapat visi-misi satuan pendidikan kita akan susun kurikulum operasional satuan pendidikan perangkat ajar yang kita kembangkan secara mandiri oleh Bapak-Ibu guru inilah yang menjadi otoritas kita atas satuan pendidikan yang mengembangkan ini ya, mengembangkan kosnya berdasarkan kerangka kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi selamat menikmati